Bahan kulitnya adalah tepung terigu protein sedang, lalu ada margarin lelah dalam keadaan panas, kemudian satu butir telur, dan ini adalah garam dan sedikit kaldu bubuk. Semua bahan ini akan dikuleni sampai kalis ya untuk kulit pastel. Isi adalah bihun yang sudah direndam dan lemas gitu kita potong-potong, lalu ada wortel diparut, daun bawang, kemudian ada bawang putih yang dirajang halus, lalu kecap, kemudian ada telur rebus, nah bumbunya adalah garam, kemudian ada sedikit kaldu bubuk. Kita masukkan dulu tepung terigu, kemudian ada telur, lalu ada garam dan kaldu bubuk. Lalu kita aduk rata, aduk rata begini saja dulu, lalu kita tambahkan margarin panas-panas, tidak usah takut-takut panas-panas dimasukkan saja, lalu lanjutkan kita uleni, patahnya serendah saja. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Kalau dirasa sudah cukup kalis, air dihentikan saja. Sampai dia elastis seperti ini, lalu kita timbang masing-masing 25 gram untuk pastel ukuran sedang, dan kalau mau lebih besar bisa dipakai timbangannya 30 atau 35 gram. Dari satu, kemudian kita bulatkan, bisa juga dengan cara begini, dibulatkan gitu, lalu jaga di bagian atas tidak boleh pecah. Kita beri kecap terlebih dahulu dibihunya, ini ya diaduk rata, memudahkan saat nanti ditumis. Jadi kecap tidak dimasukkan saat menumis, supaya tidak lengket dan sulit diaduk. . Tumis bawang pulih. . . . . . . . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cepat bu nah kita dinginkan supaya nanti pas dimasukkan ke dalam pastel lebih mudah terus kita gilas sedikit terus balik arah baru digilas tipis sekali ke depan, sekali ke belakang jadi ini adalah bentuknya oval, ya bukan bulat tapi oval untuk pastel model yang ini nah setelah itu kita ambil taruh di tangan gitu, beri dengan isi tadi ini isinya bihun ya lalu diberi dengan sepotong telur kita lipat langsung direkatkan, gitu semuanya nah kalau sudah begini baru kita kulir bagian penger caranya ini pencet tipis lalu tekuk nah dia akan terbuka bagaimana supaya dia nempel kita tekan sambil menipiskan tekuk lagi tekan lagi tekan lagi tekan lagi arahnya serong supaya hasil kulirannya bagus nah seperti ini dilakukan terus nah seterahir kalau bentuknya masih kurang bagus gini taruh aja di meja lalu kita rapikan bentuknya supaya bagus nah ini kita kumpulkan di loyang ini kita jelas sedikit baru-baru lelah lalu balik arah lalu lelah api cepat dikepikkan ini kita ambil taruh di tangan berdaya dengan isi kalau itu kerasannya mantap mantap tapi di jasas aja ya iya terlalu panjang lalu Nah, sampai semuanya rapat Ditekan-tekan dulu seperti ini menghindari dia terbuka saat digoreng Ingat, tekan tipis, lalu tepuk, tekan lagi, lalu tepuk Jadi tekan, tepuk, tekan, tepuk, tekan, tepuk Lalu saja sampai semuanya Lalu kita rapi kandil, ngecek Ditekan, 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 ditekan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton